Halo, selamat malam kakak bunda Malam Apa kabarnya hari ini? Semoga semua ada makanan sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded Ya pastinya semuanya Oke, cek cek badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail Dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia Widih, widih Kakak bunda ya, edisi hari ini Ya ada 4 tas, lucu-lucu banget kakak bunda Yang pertama, aku punya dari si Dior Edik Wow, ini mewah banget si Dior Ediknya kakak bunda Yang kedua, aku datang lagi nih si channel rantai ya kakak bunda ada channel rantai Lalu yang ketiga, kakak bunda, aku punya LP multi color yang item, keren banget ini kakak bunda Dan yang terakhir, oh, pencinta YSL Niki merapat Aku punya YSL Niki, warnanya warna abu, mewah banget ya Oke, kakak bunda aku akan spill untuk ukurannya di awal Jadi kakak bunda tolong diperhatikan ya, aku mulai dari channel dulu Ya untuk ukuran dia panjangnya 27 ya, panjang 27 dia punya tinggi 23 ya Panjang 27 dia punya tinggi 23 cm ya, wih Dia ada rantai di depannya seperti ini, sama dia mix dengan tali, ini kulit ya Kulit, ada kainnya juga kakak bunda ya, tuh Stood-stoodnya dia semua sudah channel-channel ya, suit-stood semua sudah channel Modelnya kakak bunda dia bisa dimodel sling seperti ini ya, sling bag Kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini Untuk talinya ini aku rasa dia nggak bisa jadikan solder kakak bunda Jadi memang hanya untuk buat apa, pemanis aja Jadi dipakai rantainya di bagian depan seperti ini Nah, pakaiannya normal looknya itu adalah pakai sling bag seperti ini aja Ya, seperti ini kakak bunda ya, terus untuk tali-talinya ini kakak bunda dia bisa di adjust Ya, bisa di adjust Nah, dari sini nih kakak bunda, jadi ada kancing-kancingannya ya, nanti kakak bunda adjust sendiri di sini ya Oke, aku langsung spill ya kakak bunda untuk tas yang satu ini ya Dia berbahan full kulit, ih kulitnya lihat, gemoy ya, kalau dipencet begini tuh ya Ngikut sama tangan aku kakak bunda, dia full kulit asli kakak bunda Terus jahitan-jahitannya pun dia super rapi, ya jahitannya super rapi, kotak-kotak ketupat kakak bunda Terus untuk HW dia berwarna gold, ada pemakaian-pemakaian manja aja Di bagian atasnya dia sudah emboskan Chanel ya Ini untuk bagian depan, ini untuk bagian samping, dia lengkap dengan logam-logam Chanel-nya Ada lis-lisan berwarna merah, ini untuk bagian belakang Ini untuk bagian samping, bagian bawah, sudut-persudutan Kakak bunda perhatikan, semuanya masih tergolong aman ya Untuk tali rantai, dia pemakaian wajar aja, dia pemanis ya kakak bunda Tapi bukan pemanis buatan ya Oke, nah untuk tali dia kulit mix dengan kain kakak bunda Dan si mainannya pun dia lengkap, sudah ada Chanel-channel Ini bisa di adjust ya, bisa di adjust Oke, aku lanjut ke bagian dalamnya Nah untuk talinya ini kakak bunda juga bisa dilepas-pasang Ya, sebentar aku lihat dulu Sepertinya ini bisa Tapi aku gak tau deh kakak bunda, takut ya Pokoknya gitu, takutnya gak bisa Soalnya dia padat ya kakak bunda, yang anggap aja gak bisa deh ya Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam dia seperti ini, tinggal diputer Kakak bunda, dia otomatis akan terbuka Oke Nah, untuk bagian dalam dia seperti ini Bahannya dia fluring berwarna marun ya Masih tergolong bersih kakak bunda ya Masih tergolong bersih, bagian dalamnya seperti ini Dia lengkap dengan 1-2 pocket ya Di bagian depannya tanpa zipper Di sini sudah ada tag-nya Chanel Paris ya Chanel Paris, sudah open board juga kakak bunda Terus bagian belakang, dia lengkap dengan 1 ruang berjip Ya, lengkap dengan 1 ruang berjipper ya Kakak bunda bisa lihat Ada center gak deh Ini agak gelap, jadi aku agak center ya Tuh, ya lengkap dengan 1 ruang berjipper Kakak bunda sudah ada tag-nya Chanel Yang ini made-nya, wih, made-nya tali kakak bunda Yang ini made-nya 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 tali Lengkap dengan 1 ruang berjip Zippernya dia sudah channel, kita cek Zippernya aman ya Zippernya, wow, lagi-lagi kakak bunda Balik zipper sudah channel Balik zipper sudah channel Ini berarti sudah pahit Zipper channel, balik zippernya sudah channel ya Oke, bagian dalam bersih Di sini sudah ada tag-nya Channel lagi kakak bunda ya Sudah tag juga channel Ini untuk buat dompet ya Untuk ngiket dompet kakak bunda nih Ya, mainan di dalamnya sudah channel juga Dia made-nya, made-in ini tali Balik zipper Chanel Hologram lengkap Nah, hologramnya seri 20 ya Lengkap dengan hologram seri 20 Jake Paul kakak bunda ya Ini keren banget ya Sampai ke bagian dalam ya Masih bersih ya Oke, kalau ada yang mau kakak bunda Ini gercep Ini sudah ciri otentik Balik zipper Chanel Made ini made in itali Pantesan kulitnya segemoy itu kakak bunda Terus dia lengkap dengan main-mainannya Juga sudah eposkan channel Kulit-kulitannya bagus tuh ya Super gemoy Ini made in itali punya Balik zipper sudah channel Sudah ciri otentik ya Kalau ada yang mau kakak bunda Sebagus, semewah ini Kukasih di 850 850 sudah ciri otentik Kakak bunda gercep ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak shot Kak Adwin Lanjut Pencinta Elvi Multicolor Merapat yuk Kakak bunda yuk Aku punya nih kakak bunda Ukurannya panjang 40 ya Panjang 40 Tinggi 26 kakak bunda ya Panjang 40 Dia punya tinggi 26 cm Modelnya model tote Ini Tivoli Tapi multi color ya Kakak bunda Tivoli tapi multi color Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini ya Bisa dijadikan shoulder bag Super mewah Super kekeren ya List-lisannya ini top handle-nya dia full kulit ya Berwarna coklat Terus kalau untuk bahannya Dia multi color ya kakak bunda Si Elvi-nya warna-warni Tapi dasarnya itu warna hitam Ya multi color punya Nah kalau dipakai dia kurang lebih seperti ini ya kakak bunda ya Tuh Oke Wih cakepnya kakak bunda Ya full kulit asli kakak bunda Tuh Lihat kakak bunda Pori-pori kulitnya kelihatan ya Ini full kulit asli ya Oke ini untuk bagian depan Ya bagian depan Fetter Semuanya masih aman Warnanya masih kincrung banget kakak bunda Warnanya masih pekat dan kincrung banget ya Untuk bagian stut-stutnya Dia semua sudah Louis Pitong Louis Pitong Bagian tengahnya sudah ada tek Louis Pitong Paris Ya sudah ada tek Louis Pitong Paris Jahitan-jahitan super rapi kakak bunda Jahitannya berwarna kuning super rapi ya Oke ini untuk bagian depan Bagian samping Bagian belakang Bagian samping Bagian bawah kakak bunda perhatikan Sudut persudutannya aman Dia punya kaki lima Satu, dua, tiga, empat, lima Ada silang di bagian tengahnya Jahitan silang ya Dan kaki-kaki pun semua sudah emboskan Louis Pitong Louis Pitong Gak ada masalah hidup kakak bunda ya Kita lihat untuk talinya Top handle-nya jahitannya berwarna kuning Kulit-kulitannya bagus Stut-stut semua sudah LV-LV ya Oke aku lanjut ke bagian dalam ya Untuk bagian dalam dia seperti ini kakak bunda Dia lengkap dengan satu romber zipper Zippernya sudah LV ya Zipper sudah LV kita cek Dia punya zipper Bentar aku buka dulu kakak bunda Takut ditarik Pelan-pelan ya Jangan ditarik kakak bunda Aku takut Busap aja Ya begitu ya kakak bunda Aman zippernya Tapi aku takut tadi ya Nah pelan-pelan aja Disini sudah ada emboskan LV Nah untuk bagian dalamnya Dia seperti ini Bahannya bahan sweat Masih bersih sampai ke bagian dalam Disini ada satu ruang Satu ruang kakak bunda Tanpa zipper Ya lalu di bagian depannya Juga ada satu ruang lagi Ya satu ruang Dua ruang Tanpa zipper Jadi bagian dalamnya Tidak ada zipper Bagian dalamnya Bahan sweat Berwarna coklat Ya Lalu sudah ada take lagi Louis Vuitton Paris Made in France Ya Louis Vuitton Paris Made in France Jaitannya berwarna kuning Lengkap dengan number seri Number seri DE kakak bunda Ya ini sudah tembus Number serinya juga Karena dia stem Dia stem bukan kulit tambahan Kakak bunda Biasanya yang stem itu langsung di kulit Dia lebih pahit lagi Kakak bunda ya Di bagian dalamnya Dia sudah lengkap ya Number serinya Sudah tembus Disini sudah ada satu pocket Dua pocket kakak bunda Dan ada take-nya Lihat jaitannya kewarna kuning Dan sudah miring-miring kakak bunda Wow ini cakep banget ya Cakep banget kakak bunda Tuh ya Zipper-nya aman ya Oke Elfie multi color Orang jual sudah jutaan kakak bunda Gercep ya Jarang ada Melvi Ini yang Tivoli Dan dia multi color Mewah banget Full kulit asli Made innya Made in France Stem ya Dia punya number seri Kakak bunda Gercep ya Kalau ada yang mau Aku kasih the best price aja deh Kakak bunda Multi color Aduh 890 aja ya 890 semewah ini Kakak bunda Gercep ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak shot Katmin Oke Kakak bunda Sebelum aku lanjut ya Ke tas berikutnya Kakak bunda jangan lupa dong Kita ngiklan dulu ya Dibeli balsamnya Kakak bunda ya Untuk perawatan tas kulit Bisa untuk membersihkan Melembabkan Dan yang paling penting adalah Untuk anti rayam Anti jamur Anti bakteri Ya Kakak bunda wajib punya Harga Rp75.000 aja Bisa awet Sampai 5 bulan Kakak bunda ya Karena pakainya cukup tipis-tipis aja Tidak perlu banyak-banyak Yang penting Kakak bunda nanti kan sama aku yang dikasih sponge Kakak bunda ambil sedikit saja Yang penting dia sudah tempel putih-putihnya disini Baru kakak bunda gosok ke seluruh permukaan kulitnya ya Yang pastinya kulitnya langsung glowing Langsung mengkilat kakak bunda Super-super mewah ya Tuh seperti ini ya Sesimpel itu digosok-gosok Langsung celing ya Langsung celing kakak bunda ya Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau Gercep chat ke admin Mumpung persediaan yang masih ada Harganya Rp75.000 aja Bisa awet sampai 5 bulan ya Oke aku lanjut lagi Kakak bunda aku punya Dior Eddick ya Ada Dior Eddick Wih keren banget kakak bunda Dior Eddick Ini untuk ukurannya dia panjangnya 24 Panjang 24 tinggi 17 ya Panjang 24 tinggi 17 Dior Eddick Keren kakak bunda tuh Ya Semuanya Dior Dior ya kakak bunda Tuh Dior Eddick Apa namanya Dior Eddick Dior Eddick Aku lupa nih kakak bunda Ada panjangnya gitu ya Nah dia looknya seperti ini Dia bisa di sling ya kakak bunda ya Modelnya seperti ini ya Oh Dior Eddick Oblique ya Kalau nggak salah gitu kakak bunda Ada obliknya Ya tuh Terus tali panjangnya dia kain ya Sorry ini kain Yang ini kain Yang ini kanvas ya Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini Dia bisa di adjust ya Oke Lanjut ya kakak bunda ya Nah untuk bagian depan Dia kanvas yang ini Warnanya lebih kenevy Warnanya kenevy kakak bunda Bahannya bahan kanvas Super tebal Cakep banget List-lisannya dia full kulit asli kakak bunda Nah bagian tengahnya kakak bunda perhatikan Dia sudah ada embosan tulisan Dari besi ya Bunda perhatikan dia masih tergolong aman ya Lengkap dari tengah tali panjang Tali panjangnya seperti ini ya Bawaannya kakak bunda ya Oke kita lanjut dan dia bisa di adjust ya HW-nya sama Warna hardware-nya dia sama ya Nah ini untuk bagian depan Ada mainannya Mainannya tulisannya Christian Dior Paris Boutique ya Christian Dior Paris Boutique kakak bunda ya Oke aku lanjut ke bagian dalamnya Tinggal dipencet HW-nya juga masih tergolong celing ya Nah bagian dalamnya dia seperti ini Di sini kakak bunda lihat ya Dia sudah emboskan Dior-Dior Nah ini ada sedikit minusnya kakak bunda Sepertinya dia di sini ada ketempelan Ya di sini ada ketempelan kakak bunda ya Tapi masih aman lah Ya gak masalah lah kakak bunda Ini ketempelan dari atasnya kayaknya ya Dia ada minus sedikit di bagian sini Dan di bagian depannya Ya tapi gak begitu kelihatan kan Tuh ya di sini aja Nah dia juga udah presisi ya Pada saat dibuka Atas dengan bawah itu sama Sudah presisi kakak bunda ya Oke aku lanjut ya Ujung-ujungnya tidak ada yang krek Masih aman Nah ini untuk bagian dalam Bagian dalamnya kakak bunda perhatikan Dia lengkap dengan satu ruang Kanvas ya Di sini ada satu pocket Di belakang lengkap dengan satu pocket Berzipper Zippernya sudah CD Christian Dior Zippernya aman Zippernya aman Di sini sudah ada tag ya Christian Dior Faris Butik Nah ini seri butik ya Christian Dior Faris Butik Number serinya ada Ya di sini Dan satu lagi di bagian sini Jadi dia ada dua Tuh Number serinya di sini kakak bunda Dan di bagian sininya ada Ya Tuh ya Number serinya lengkap ya Ini minusnya tadi di sini doang nih kakak bunda ya Tapi kalau misalnya pakai pribadi sih Gak begitu kelihatan ya Ini pokoknya aku kasih harga the best tuh Kalau ditutup gak kelihatan Tapi ini cakep kakak bunda Cakep ya Dior Edik Oblik ya Kita chat dulu kakak bunda ya Untuk harganya ya Nah Christian Dior Apa nih Christian Dior Dior Edik Oblik Nevy, GHW, Solder Bag Sama Percis Sama dengan yang punya aku Itu dikasih di harga 25 juta Itu pun udah diskon kakak bunda ya 25 juta Ini ciri-cirinya semua udah ada Dan yang punya aku Dia yang seri butik punya Ya seri butik ya Seri butik kakak bunda Ops bentar ya Tuh kakak bunda ya Seri butik harganya 25 juta Ciri-cirinya udah sama Percis kakak bunda ya Second-second mungkin sebelasan lah kakak bunda ya Terus kakak bunda Tadi minusnya udah liat ya Di bagian sininya aja Tapi selebihnya sih masih aman ya Masih cakep kakak bunda Kalau dipakai ya Kalau ada yang mau Aku kasih the best price aja Harganya berapa tadi 25 juta Second-second mungkin 11 atau 12 juta ya Ini sudah ada ciri-ciri Christian Dior butik kakak bunda Lengkap dengan number seri Kanvas semua di dalamnya masih bersih ya Minusnya tadi yang aku tunjukin ya Kalau ada yang mau kakak bunda Aku kasih di 720 aja 720 lucu banget ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak screenshot Kakak admin Nah yang terakhir Pencinta Niki Aku punya Niki Kakak bunda lucu ini Warnanya unik Untuk ukuran panjang 27 Panjang 27 Tinggi 22 ya Panjang 27 Tingginya 22 Oke Wih Kakak bunda bisa perhatikan ya Keren banget ya Kakak bunda ya Tuh Oke Bentar ya kakak bunda Aku mau cek-cek dulu Nah Ya kakak bunda tuh Kulit-kulitannya Aduh Mewah banget Ini full kulit asli Warnanya warna ngabu Mix dengan warna hitam Untuk si bagian depannya Ada tulisan ESL ya Kakak bunda perhatikan Semewah ini Sekeren ini kakak bunda Ya tuh Ya si tali-tali ini juga Dia masih aman Bagian atasnya Dia kulit mix dengan Apa namanya Rantai ya Kalau dipakai Dia bisa model solder Atau misalnya Kakak bunda Mau di sling juga Cakep ya Gitu Di sling juga cakep Kakak bunda Seperti ini ya Oke Oke aku langsung Spill ya Kakak bunda Untuk tas yang Seperti ini ya Bahan Sudah pasti dia Bahannya Full kulit asli ya Bahannya full kulit asli Kakak bunda perhatikan tuh ya Wih Cakep banget Kulit-kulitannya Kulit-kulit pecah seribu Ya Kulit pecah seribu Ini untuk bagian depan Sudut persudutannya Masih aman Petter-petternya Masih bagus Bagian depannya Sudah ada Huruf YSL Terbuat dari besi Di bagian stud-studnya Kiri kanan Semua sudah Sengloreng paris Sengloreng paris Ya Oke ini untuk bagian depan Bagian samping Kulitnya bagus Ya Bagian belakang Ya Bagian belakang Dia lengkap dengan Satu pocket Kuring semua Sudah YSL Ini di bagian samping Lagi Ya Bagian bawah Sudut persudutannya Aman ya Kakak bunda ya Oke Talinya Dia lengkap Dengan petnya Ya Kakak bunda Sudah emboskan Sengloreng paris Sengloreng paris Ya Seperti ini Stud Depan belakang Semua sudah Sengloreng paris Ya Oke aku lanjut Ke bagian depan Bagian depan Lengkap dengan Satu ruang berkancing Lengkap dengan Lengkap dengan Satu ruang berkancing Terus kakak bunda Perhatikan Disini lengkap dengan Satu ruang Satu ruang Dua ruang Furing-furing Semua sudah YSL ya Kakak bunda Furing-furing Semua sudah YSL Terus kakak bunda Perhatikan ya Jahitan-jahitannya Juga dia rapi Sudut persudutan aman Disini sudah ada Tegnya Sengloreng paris Sengloreng paris Kancing-kancingannya aman Sudutnya aman Tidak ada yang krek Kita lanjut ke Bagian dalam Bagian dalam Lengkap dengan Satu ruang Furing-nya YSL Dua ruang Furing-nya semua Sudah YSL Berbahan kain Berwarna hitam Kita lihat disini Ada satu pocket Kakak bunda Di bagian belakang Lengkap dengan Satu ruang berjip Jeepernya yang ini Dia sudah Sengloreng paris Sengloreng paris Kita cek Dia punya jeep Jeeper aman Ya Jeeper aman Jeeper aman Ya Bagian dalam juga Dia bersih Sudah YSL YSL Nah yang ini Sudah ada tagnya Sengloreng paris Ini kulit loh Kakak bunda Lihat Sengloreng paris Terus ini kulit Tuh Kulit balik Sengloreng paris Ini kulit balik Oke bagian dalamnya Itu aja Cakep ini Kakak bunda Warna jarang Warna jarang Ini kulit asli Kulit asli Kulit balik Tuh Oke Sengloreng paris Stut-stut Semua sudah YSL YSL Warnanya cakep Warna coklat Ya kakak bunda Eh sorry Warna abu Ini warna abu Ini abu-abu Ya abu-abu Terus kakak bunda Perhatikan Lis-lisannya masih padat Dan ini rantainya Besi bakar Jadi gak usah takut Karatan-karatan No karatan No karatan Ya kakak bunda Oke Kalau kakak bunda ada yang mau Cakep banget Sengloreng paris Semewa ini Kulit asli Pecah seribu Kukasih The best price Kakak bunda Gercep ya YSL sebagus ini Kukasih di 8.30 aja 8.30 Semewah Sekeren ini ya Yuk kakak bunda yang mau Kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Ke admin Oke Kakak bunda ya Sebelum aku akhiri Jangan lupa untuk di order Balsamnya Untuk perawatan Tas-tas kulitnya Ya harganya Rp75.000 Kakak bunda Kalau ada yang mau Boleh banget Langsung chat ke admin ya Oke Terima kasih banyak ya kakak bunda Yang selalu stay tune Nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau tasnya Yang mau basemnya Boleh banget Langsung chat ke admin Dan jangan lupa kakak bunda Bantu-bantu Di subscribe Di like Di share Di komen Sebanyak-banyaknya Supaya aku semakin Banyak lagi nanti Mengadakan edisi Di edisi Yang terbaru-terbaru Untuk tas-tasnya Ya kakak bunda Dan aku akan Adain lagi giveaway Di akhir bulan ya Oke Jadi kakak bunda Ditunggu ya Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah